Intro Selamat malam, salam jitra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazeline Unity Channel Saudara-saudara sekalian, ini isu paling panas berkaitan dengan My Alliance yang telahpun mengejutkan, menggemparkan seluruh Malaysia Tapi yang menariknya, tak sudah-sudah apa saja yang berlaku di Malaysia Akan dikaitkan dengan ahli-ahli politik Dan yang terkini, ada kenyataan-kenyataan yang telah tular di media sosial Coba-coba mengaitkan Muhyiddin Yassin dengan My Alliance Sehinggakan akhirnya Muhyiddin tampil Memberikan jawaban yang kita tunggu-tunggu Karena isu ini telahpun tular di media sosial Saya tak tahulah siapa yang memulakan idea mengaitkan Muhyiddin Yassin dengan My Alliance ini Tapi kita bersyukur Karena Muhyiddin Yassin akhirnya tampil Membuat jawaban tentang Perkaitan beliau dengan My Alliance Muhyiddin kata Henti kaitkan My Alliance dengan saya Itu pesan Muhyiddin Yassin Urusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin menegaskan bahawa Dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan syarikat Penerbangan My Alliance yang operasinya kini digantung Kata Muhyiddin Saya dapati ada pihak yang cuba mengaitkan saya dengan kemelut Yang melibatkan syarikat penerbangan My Alliance Saya ingin menegaskan bahawa Saya tidak kaitan langsung dengan syarikat penerbangan ini Atau mana-mana pemegang saham syarikat Saya juga tidak mempunyai sebarang pengetahuan Mengenai latar belakang syarikat ini Katanya dalam satu kenyataan hari ini Menurut Muhyiddin Syarikat penerbangan tambang murah itu Mendapat kelulusan bersyarat Lesen perkhidmatan udara pada 22 Disember 2021 Yaitu semasa dirinya tidak lagi menjadi Perdana Menteri Pengelibatan firma guaman Rosli Dahlan Saravanan Partnership RDS sebagai peguam Bagi pihak pemegang syaham syarikat My Alliance Tidak boleh dikaitkan dengan saya Kata Muhyiddin lagi RDS sebagai sebuah firma guaman berhak Untuk mewakili Sesiapa sahaja yang memerlukan Hidmat guamannya Kata Muhyiddin Saya percaya ada pihak-pihak tertentu Yang cuba mencermarkan nama baik saya Dengan membuat tuduhan jahat Kononnya saya terbabit dengan syarikat ini Hentikanlah politik murahan yang kotor ini Kata Muhyiddin lagi My Alliance mencuri tumpuan apabila Pada 12 Oktober lalu Ia mengumumkan penggantungan operasinya Berikutan tekanan keuangan yang ketara Sementara menunggu pengstrukturan semula pemegang saham Dan permodalan semula syarikat Pada 16 Oktober lalu Ahli Parlimen Kepung Lim Lipeng Menggesa kerajaan melancarkan Siasatan jenayah Terhadap pemegang saham My Alliance dan pegawai kerajaan Yang meluluskan Lesen Perkhidmatan Udara Syarikat penerbangan itu Katanya Mereka yang bertanggung jawab Terhadap operasi syarikat itu juga Harus dihalang Daripada meninggalkan negara Menakala aset mereka Dibekukan oleh kerajaan Sementara menunggu siasatan Semalam Bernama melaporkan Polis menahan Seorang pengasas bersama Dan pemegang saham sebuah syarikat Penerbangan bergelar datuk Serta istri dan anak lelakinya Pengarah Jabatan Siasatan Dan Jenayah Komersil Bukit Aman Ramli Muhammad Yusuf berkata Mereka ditahan bagi Membantu siasatan Di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Nuang Haram Pencegahan Pembiayaan Keganasan Dan hasil daripada Aktiviti Haram 2001 My Alliance ditubuhkan Pada 11 Januari Tahun 2021 Antara Lembaga pengarah My Alliance adalah Pengasas bersama Yang juga pemegang saham terbesar Syarikat itu Ellen Gohwan Hua Shen Goh Zihan Bekas ketua pengarah Jabatan Penerbangan Malaysia Awam Malaysia DCA Azharuddin Abdul Rahman Bekas ketua pegawai Operasi Malaysia Airports Holding Berhad Abdul Hamid Muhammad Ali Bekas ketua pegawai Eksekutif syarikat itu Renet Teo Dan pengarah Triliun Cov Joti Prakas Murugan Saudara-saudara sekalian Ini memberikan Pelbagai reaksi Berkaitan dengan Perkara tersebut Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan Komen anda Sila tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jaga sama-sama Cintai Malaysia ku Kita jumpa lagi Bye-bye Selamat malam Salam jutra Terima kasih kerana bersama Dengan saya di Nazilin Unity Channel Ini keputusan terkini Daripada parti bersatu Terhadap Ahli Parlimen Kuala Kangsar Yaitu Iskandar Zulkarnain Gara-gara Tindakan Datu Sri Ataupun Iskandar Zulkarnain Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Secara diam-diam Tanpa pengetahuan Hamzah Zainuddin Dan Muhyiddin Di dalam parti bersatu Inilah keputusannya Ada orang kata Dia mungkin akan Dipecat Ada orang kata Dia mungkin Akan Digantung Keahliannya Dan ada juga Yang orang kata Bahwa Beliau tidak akan Dikenakan apa-apa Tindakan Bahkan mungkin Orang-orang lain Juga Di dalam parti Perikatan Nasional Akan turut Meniru Akan mengikuti Jejak langkah Iskandar Zulkarnain Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk mendapatkan Peruntukan Daripada Kerajaan Menurut laporan Di sabudin.com Dan beberapa Portal yang lain Ahli Parlimen Kuala Kangsar Akan dihukum Dalam Sehari dua lagi Perikatan Nasional Akan membuat Keputusan Dalam beberapa Hari lagi Akan datang Mengenai Tindakan Terhadap Ahli Parlimen Kuala Kangsar Yaitu Iskandar Zulkarnain Abdul Kalid Berikutan Keputusannya Menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin Berkata Pihaknya Akan mengadakan Mesyuarat Bagi Membincangkan Perkara itu Dan seterusnya Memutuskan Tindakan lanjut Terhadap Iskandar Zulkarnain Kata beliau Dalam Sehari dua Kita akan Adakan Mesyuarat Selepas itu Kita akan Buat keputusan Katanya Kepada Pemberita Ketika Ditemui Di lobi Parlimen Hari ini Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris Sebelum ini Berkata Parti itu Hanya akan Mengambil Tindakan Drastik Menggugurkan Keahlian Iskandar Erzurkanain Jika dia Bertukar kerusi Dan duduk Di blok Kerajaan Di Dewan Rakyat Kata beliau lagi Parti belum Membincangkan Apa Tindakan Bakal Dikenakan Tetapi Tidaklah Sampai Hentikan Keahlian Kata Razali Pada 12 Oktober Lalu Ahli Parlimen Kolak Angsar Itu Menyuarakan Sokongan Terhadap Perdana Menteri Memetik Kos Sarai Hidup Yang Semakin Meningkat Di Kawasannya Dia berkata Keputusannya Juga Bertujuan Untuk Menguji Sama ada Perdana Menteri Ikhlas Memberikan Peruntukan Kepada Mana-mana Ahli Parlimen Yang Menyokong Dasar Kerajaan Perpaduan Susulan Pengistiharan Itu Hamzah Mendakwa Kerajaan Berterusan Menyalahgunakan Kuasa Bagi Melakukan Intimidasi Serta Ugutan Terhadap Pemimpin Pembangkang Hamzah Juga Mendakwa SPRM Mengugut Anwar Ibrahim Maafkan Saya SPRM Juga Mengugut Iskandar Zulkarnain Supaya Menyokong Anwar Untuk Menghadapi Pertuduhan Rasuah Di Mahkamah Ketua Pesuruh JSPRM Azambaki Telah Pun Menafikan Dakwaan Itu Kelmarin Dan Beberapa Waktu Yang Lepas Beberapa Komen Daripada Natizen Ataupun Beberapa Beberapa Jawapan Daripada Anwar Ibrahim Tentang Isu Ini Telah Pun Dijawab Telah Pun Dikeluarkan Anwar Ibrahim Kata Kalau Benar Iskandar Zulkarnain Diintimidasi Diugut oleh SPRM Keluarkan Bukti Itu Kata Anwar Ibrahim Kepada Hamzah Zainuddin Dan Buat Laporan Supaya Siasatan Dibuat Tapi Sampai Ke hari Ini Nampaknya Hamzah Zainuddin Belumpun Membuat Apa-apa Laporan Polis Jadi Kita Tertahulah Siapa Yang Benar Siapa Yang Betul Dalam Satu Komen Di dalam Ruangan Komen Ini Apa Yang Menariknya Ialah Dalam Sindang Parlimen Tak ada Seorang pun Menteri Atau Timbalan Menteri Yang Bercakap Tentang hal Ini Kata Beliau Lagi Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Silah Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Jaga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Malam Salam Jeterah Terima Kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazilin Unity Channel Saudara Saudara Sekalian Selepas Beberapa Hari Isu Tentang Sokongan Daripada Ahli Parlimen Kuala Kansar Tular Dan Yang Paling Mengejutkan Kita Ialah Dakuan Daripada Perikatan Nasional Mengatakan Bahawa SPRM Main Kotor Dengan Cara Mengugut Ahli Parlimen Kuala Kansar Tersebut Untuk Menyokong Kerajaan Perpaduan Dan Kalau Tidak Menyokong Konon Dakuan Tersebut Dia Akan Dikenakan Dakuan Rasuah Perkara Itu Telah Menjadi Pertanyaan Banyak Pihak Buah Mulut Dan Percakapan Di mana Mana Tidak Pedulilah Di Pejabat Di Kedai Kopi Di Tepi Jalan Dalam Bas Dalam Teksi Atau Sebagainya Akhirnya Anwar Ibrahim Tampil Memberikan Jawaban Ataupun Memberikan Cabaran Yang Kita Tunggu Tunggu Anwar Ibrahim Kata Tunjuk Bukti Jika Betul Ahli Parlimen Kuala Kang Sar Dugut Anwar Mencabar Hamza Zainuddin Perdana Menteri Anwar Ibrahim Membidas Ketua Pembangkang Hamza Zainuddin Atas Dakwaannya Bahawa Ahli Parlimen Kuala Kang Sar Iskandal Zurkarnain Abdul Khalid Dugut Agar Menyokong Kerajaan Anwar 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 Berkata Ia Merupakan Satu Dakwaan Serius Dan Hamza Seharusnya Mengemukakan Bukti Berkaitan Kepada Pihak Berkuasa Dengan Kata Yang Lain Kalau Benar Ada Berlaku Perkara Seperti Itu Hamza Zainuddin Sepatutnya Bukan Membuat Sedang Media Tetapi Melaporkan Perkara Tersebut Dengan Bukti Yang Kukuh Dan Sama Kepada Pihak Polis Yang Berwajib Ini Bagi Mengukuhkan Dakwaan Tersebut Dan Kalau Cakap Cakap Saja Di Media Sosial Kata Para Penganalisis Politik Dan Juga Nathizen Mereka Kata Siapapun Boleh Lakukan Dan Ianya Akan Jadi Tiupan Angin Semata Mata Tidak 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 Yang Boleh Dibuat Kerana Tidak Laporan Secara Rasmi Kata Mereka Kalau Ada Bukti Kata Dato Sri Anwar Ibrahim Dia Patut Keluarkan Bukti Jangan Pakai Bebal Saja Kata Anwar Ibrahim Lagi Kalau Ada Bukti Ini Satu Tuduhan Yang Serius Dia Patut Buat Laporan Agar Ada Sesatan Katanya Kepada Pemberita Di Putrajaya Hari Ini Terdahulu Iskandar Zulkarnain Yang Merupakan Ahli Parlimen Bersatu Mengumumkan Sekungannya Terhadap Anwar Ibrahim Hamzah Zainuddin Kemudian Mendakwa SPRM Telah Mengugut Iskandar Agar Berbuat Demikian Jika Tidak Ingin Dihadapkan Dengan Pertuduhan Rasuah Di Mahkamah Dalam Pada Itu Anwar Turut Menafikan Dia Ada Menghubung Iskandar Atau Menghantar Wakil Untuk Bertemu Dengannya Saudara-saudara Sekalian Dalam Tulisan Sabudin Yang Baru-baru Ini Kita Telah Bacakan Juga Menyatakan Bahwa Tidaklah Mustahil Bahwa Tindakan Iskandar Erzur Karnain Menyokong Datu Surya Nor Ibrahim Kini Telah Membuka Pintu Peluang Kepada Ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional Yang Lain Yang Mungkin Selama Ini Mencari Ruang Keberanian Untuk Menyokong Datu Surya Nor Ibrahim Kata Beliau Mungkin Ini Akan Menjadi Duluan Tindakan Yang Akan Diambil Oleh Parti Perikatan Nasional Terhadap Ataupun Parti Bersatu Terhadap Iskandar Zulkarnain Pasti Akan Menjadi Duluan Kepada Banyak Hal Kalau Beliau Dipecat Juga Akan Menjadi Duluan Kalau Beliau Digantungkan Keahlian Pun Boleh Jadi Duluan Apa Saja Yang Mereka Lakukan Pasti Akan Membawa Natijah Yang Berbeza Dan Besar Khususnya Bagi Parti Bersatu Apa Pendapat Anda Semua Benarkah Zulkarnain Telahpun Diintimidasi Ataukah Itu Hanya Alasan Semata-mata Untuk Mengaburi Bagi Menutup Kemaluan Atau Menutup Perkara Yang Memalukan Yang Telah Berlaku Kepada Perikatan Nasional Gara Gara Iskandar Zulkarnain Memalukan Perikatan Nasional Dengan Berpindah Atau Menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Mungkinkah Pemimpin-pemimpin Dalam Perikatan Nasional Sendiri Telah Koyak Gara-gara Kesilapan Mereka Sendiri Keangkuhan Mereka Sendiri Untuk Tidak Membuat Perundingan Dengan Datu Sri Anwar Ibrahim Sekian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Bye Selamat Malam Salam Zitar Terima kasih Kana Bersama Dengan Saya Di Nazlin Unity Channel Isu Yang Yang Paling Hangat Malam Ini Melibatkan Tentang Komplot Menaikan Harga Telur Dan Ayam Ini Komen Dan Amaran Daripada Anwar Ibrahim Untuk Anda Semua Yang Coba-coba Mahu Membuat Komplot Menaikan Harga Telur Dan Ayam Anwar Ibrahim Menyatakan Bahawa Beliau Akan Lakukan Perkara Ini Sebelum Kita Teruskan Ulasan Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Itu Percuma Perdana Menteri Berjanji Akan Buat Perkara Ini Jika Ada Komplot Menaikan Harga Telur Dan Ayam Kerajaan Tidak Akan Teragak Untuk Membawa Masuk Bekalan Telur Ayam Dari Thailand Seandainya Pemain Industri Dalam Negara Mengambil Kesempatan Anwar Ibrahim Berkata Beliau Memahami Kebimbangan Rakyat Susulan Keputusan Kerajaan Tidak Lagi Melaksanakan Kawalan Harga Sementara Bagi Telur Dan Ayam Namun Beliau Yang Juga Menteri Kewangan Memberi Jaminan Pengapungan Itu Tidak Akan Menjejaskan Indeks Harga Pengguna Kerana Kerajaan Sudah Bersiap Dengan Rancangan Mitigasi Untuk Memastikan Bekalan Itu Kekal Rendah Beliau Turut Menjelaskan Bahawa Ini Adalah Masa Terbaik Untuk Mengapungkan Harga Telur Ayam Kerana Trend Semasa Menunjukkan Harga Bahan Makanan Itu Di Negara Luar Lebih Rendah Dari Harga Siling Di Malaysia Pendekatan Kita Buat Ini Melihat Keadaan Harga Pasaran Sekarang Bila Harga Pasaran Kurang Dari Harga Siling Seperti Sekarang Dan Harga Ayam Pula Serta Telur Di Thailand Itu Lebih Rendah Daripada Malaysia Maka Ini Masanya Kita Apungkan Kata Datusri Anwar Ibrahim Kalau Kalau Benar Ada Kekurangan Bekalan Maka Kita Akan Cambahkan Daripada Stok Milik Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan KPKM KPKM Ada 30% Stok Ayam Dan Telur Dan Kerajaan Bersedia Untuk Membeli Dari Thailand Andai Kata Ada Keperluan Untuk Mengelak Daripada Harga Itu Naik Itu Setakat Jaminan Yang Kita Boleh Lakukan Maknanya Jika Ada Usaha Untuk Meningkatkan Harga Langkah Mitigasi Adalah Dari Segi Pengeluaran Stok Dan Pembelian Dari Thailand Dengan Ini Dapat Mengekang Kenaikan Harga Itu Langkah Kita Ambil Kata Anwar Ibrahim Ketulusan Ini Tegas Dan Muktaman Katanya Dalam Persidangan Dewan Rakyat Hari Ini Beliau Berkata Demikian Menjawab Soalan Datuk Rasul Wahid Perikatan Nasional Hulu Terengganu Yang Bertanya Apakah Jaminan Kerajaan Bahawa Harga Mengapungkan Atau Langkah Mengapungkan Harga Ayam Dan Telur Tidak Akan Membebankan Rakyat Yang Sedang Berhadapan Dengan Kos Sarah Hidup Yang Tinggi Terdahulu Anwar Juga Yang Ahli Parlimen Tambun Mengumumkan Kawalan Harga Sementara Bagi Ayam Dan Telur Tidak Akan Diteruskan Bagi Memastikan Bekalan Mencukupi Butiran Mengenainya Akan Diumumkan Kementerian Pertanian Dan Keterjaminan Makanan Pada Masa Ini Kerajaan Menanggung Sebanyak RM 3.8 Bilion Untuk Sapsidi Telur Dan Ayam Yang Berlangsung Berterusan Dan Tidak Hanya Pada Musim Perayaan Sahaja Mengapa Kita Lakukan Pengapungan Sekarang Anwar Ibrahim Menjawab Kerana Harganya Turun Dan Bekalannya Besar Stok KPKM 30% Harga Di Thailand Pula Jauh Lebih Rendah Jadi Jika Ada Maafkan Saya Jika Jadi Tidak Ada Sebab Mengapa Kita Tidak Boleh Lambatkan Bekalan Seandainya Ada Perniaga-peniaga Yang Mengambil Kesempatan Untuk Menaikkan Harga Tambah Anwar Lagi Hari Ini Saudara-saudara Sekalian Saya Fikir Ini Satu Langkah Yang Amat Bijaksana Daripada Anwar Ibrahim Ini Bagi Mengawal Harga Dan Juga Untuk Mengawal Bekalan Maka Dengan Itu Lebih Baiklah Ada Langkah Seperti Ini Daripada Hanya Melihat Dan Melihat Segian Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Comment Anda Sila Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama-sama Cintai Malaysia Ku Kita Jumpa Lagi Bye Selamat Malam Salam Terima kasih Kena bersama Dengan Saya Di Nazeline Unity Channel Ini Satu Kejutan Berita Baik Yang Kita Tunggu Tunggu Daripada Datu Seri Anwar Ibrahim Terbuktilah Datu Seri Anwar Ibrahim Ini Bukan Saja Disukai Oleh Semua Orang Di Malaysia Yang Pelbagai Kaum Tetapi Amat Disukai Oleh Orang Yang Kurang Berada Kurang Bernasib Baik Atau Dengan Kata Yang Lain Orang Miskin Di Malaysia Ini Masih Ramai Orang Yang Kurang Berkemampuan Masih Ramai Orang Lagi Yang Kurang Bernasib Baik Yang Mana Boleh Diketegarikan Sebagai Miskin Itu Sebabnya Datu Seri Anwar Ibrahim Bersungguh Sungguh Mahu Menghapuskan Kadar Kemiskinan Tegar Di Malaysia Dalam Pentadbiran Beliau Banyak Perkara Banyak Peralatan Banyak Tools Banyak Langkah Banyak Intervensi Yang Telahpun Dicadangkan Oleh Datu Sianwar Ibrahim Untuk Membantu Golongan Miskin Ini Berjaya Namun Ada Juga Yang Hairannya Yang Kita Beli Sebut Bukan Juga Kaya Orang Kebiasaan Tapi 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 Tak Tak Tahulah Terpengaruh Mungkin Oleh Politikus Politikus Yang Ada Di Luar Sana Terpengaruh Pula Untuk Membenci Anwar Ibrahim Hahaha Tak Tahulah Walhal Anwar Ibrahim Banyak Sekali Membantu Golongan Miskin Dan Golongan Kebanyakan Di Malaysia Hari ini Anwar Ibrahim Sekali Lagi Mengumumkan Perkara Yang Luar Biasa Di Luar Daripada Jangkauan Pemikiran Kita Yang sebenarnya saya tak pernah mendengar ada orang pemimpin di Malaysia yang pernah mengumumkan pendirian seperti yang diumumkan oleh Datu Sri Anwar Ibrahim ini Yaitu Anwar Ibrahim kata, dia arah Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengarahkan semua universiti terima kemasukan pelajar miskin Bukankah ini satu perkara yang menarik, membantu orang miskin Karena kita tahu, ramai sebenarnya golongan miskin, anak-anak miskin, anak-anak daripada keluarga yang kurang berkemampuan, yang tidak bernasib baik Yang pintar-pintar, yang pandai-pandai, yang boleh meneruskan pelajaran ke Menara Gading, yang layak Tetapi mereka terpaksa menguburkan niat mereka untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di universiti Kerana kekangan keuangan, ada yang terpaksa berhenti meneruskan pengajian, kerana nak bantu anak adik beradik, nak bantu ibu bapak, tak boleh membayar yuran Itu yang ada berlaku, ada juga yang sudah memulakan pengajian, terpaksa berhenti kerana kekangan keuangan juga Ini satu perkara yang amat menyedihkan kita di Malaysia Namun demikian, Anwar Ibrahim telah cuba sedaya upaya selama 10 bulan, baru 10 bulan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Dia telah memberikan idea-idea yang luar biasa Antaranya hari ini, Anwar Ibrahim mengarahkan semua universiti terima kemasukan pelajar miskin Anwar Ibrahim kata, semua universiti diarah supaya tidak menolak kemasukan pelajar miskin Jika mereka tidak mampu membayar yuran pendaftaran pengajian Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata, arahan itu adalah pertama kali dalam sejarah negara Untuk bertujuan memberi ruang kepada pelajar untuk melapor diri di mana-mana universiti Dengan kata lain, Anwar Ibrahim mahu semua rakyat di Malaysia ini Tanpa mengira kaya miskin, orang kampung, orang bandar, apa bangsa, apa agama dari negeri mana Asal saja layak masuk universiti, masuk dulu kata Anwar Ibrahim Terima saja, kalau tak dapat bayar yuran, terima dulu Kata Anwar Ibrahim, yuran universiti kita beri perbadanan tabung pinjaman pendidikan tinggi-tinggi nasional PTPTN 1.500 tetapi ada yuran universiti lain 1.800 ringgit Oleh sebab itu, Anwar Ibrahim kata, ada keluarga dari Ampang dan dua dari Tambun Tidak mahu terima pelawaan ke universiti kerana tidak mampu Saya bagi arahan, tidak ada universiti yang boleh menolak mana-mana pelajar miskin Mesti daftar bagi nama dia dan kementerian atau jabatan harus selesaikan tegas beliau lagi Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Keuangan di Dewan Utama Kementerian Keuangan di Putrajaya hari ini Dalam pada masa yang sama, Anwar meminta pelajar miskin terbabit mendaftar dan melapor diri di universiti yang ditawarkan terlebih dahulu Manakala pihak kerajaan akan mencari jalan bagi tujuan membantu Ini dengan kata lain, daftar saja Ini berita baik kepada semua rakyat Malaysia yang tidak mampu meneruskan pelajaran kerana tidak ada uang Anwar Ibrahim kata, jalan dulu, kau daftar saja Nantilah bayaran dia, kerajaan akan fikir untuk bantu anda Bukankah itu satu pemimpin yang harus kita hargai? Yang harus kita telakdani? Ini kali pertama dalam sejarah Malaysia Seorang Perdana Menteri mengatakan begitu Kau daftar dulu, nanti bayar riuran Lebih kurang gitu lah ceritanya kan? Hebat betul Tidak ada anak kita dari mana saja yang miskin Tidak mampu bayar riuran yang ditolak universiti Kata Anwar Ibrahim Kena daftar dulu dan lapor Kita akan cari jalan bantu Kata Anwar Ibrahim Pada 13 Oktober lalu Perdana Menteri ketika membentangkan belanjawan 2024 di Parlimen Mengumumkan, kerajaan memperuntukkan RM16.3 bilion Bagi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT Kata Anwar Ibrahim Mulai tahun depan Yuran pendaftaran memasuki universiti awam Dihadkan tidak melebihi RM1.500 Wow! Ini satu berita yang memang kita tunggu-tunggu Iaitu penurunan harga Yuran kemasukan ke universiti Anwar Ibrahim kata Pendaftaran masuk universiti awam Dihadkan tidak melebihi RM1.500 Tapi ingat Universiti awam sahaja Kerajaan Madani juga memutuskan bahawa Pelajar sedia ada yang tidak mampu Membayar yuran pengajian Tidak akan disekat daripada Mendaftar subjek pada setiap semester Apabila bayaran boleh dilunaskan Selepas pendaftaran subjek Kata Anwar Ibrahim lagi Selain daripada itu Yang lebih menarik lagi ialah Apabila Anwar Ibrahim kata Takkan saya kena duduk pejabat saja Anwar pertahan tindakan jumpa pelajar IPT Sejak Datuk Anwar Ibrahim aktif turun ke universiti Serta institut pengajian tinggi IPT Beliau dikritik pihak pembangkang yang mendakwa Beliau mahu meraihkan sokongan Perdana Menteri bagaimanapun Tidak melayan tuduhan diperkatakan Kerana menurutnya Usaha itu dilakukan untuk mengetahui Keperluan golongan belia Yang boleh direalisasikan kerajaan Beliau berkata Mustahil untuknya duduk di pejabat semata-mata Tanpa turun ke padang Mengambil tahu keluhan mahasiswa dan anak muda Hari Isnin sampai Jumat di pejabat Sabtu Ahad di lapangan Takkan nak duduk di Kuala Lumpur Putera Jaya tak ambil peduli Mana saya nak tahu Mana saya nak tahu apa keluhan mahasiswa Anak muda Anak-anak tingkatan 6 Politeknik Tetapi Bila kita dengar mereka Tindakan diambil kata beliau lagi Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Terima kasih telah menonton